A day in my life berberes rumah dan lipatin baju di kontrakan 2 petak Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku lagi berberes rumah jadi ini videonya aku ambil di hari minggu Jadi hari minggu itu kita habis balik dari tempat saudara di depok Karena kemarin itu ibu mertua mau pulang kampung jadi aku suami dan anak pergi ke depok Dan kita ngidap disana Nah setelah itu kita pulang sampai di rumah itu aku tiba-tiba semangat aku muncul Karena semangat aku muncul kalau di hari libur Nah kalau misalkan kerjaan di kantor itu udah gak sibuk Nah aku tuh semangat banget bikin video-video Kadang pun di kantor kalau misalkan kerjaan aku lagi senggang Aku pasti bakal edit-edit video juga gitu Ini aku lanjut buat sapu-sapu rumah nih Jadi sampai di rumah aku langsung berberes rumah Karena kalau misalkan rumahnya gak bersih gak rapi itu mataku kayak males keluar gitu bun Jadi kalau misalkan rumah lagi berantakan aku lebih senangnya di kamar aja Tidur main hp nonton gitu kan Karena males keluar Kalau keluar pasti aku harus beresin ini rumah Karena gak senang gitu kalau lihat berantakan Nah ini udah selesai aja aku sapu-sapu Dan ini aku juga udah selesai ambil videonya Dan ini aku ngambil video buat lipatin baju ini itu udah di malam hari Karena tadinya itu setelah aku berberes Terus gafanya nangis Pengen tidur Ya aku tinggal tidur dulu Dan aku stop dulu bikin videonya Nah setelah itu gafanya udah tidur Nah karena bajunya ini baru selesai aku angkat-angkatin semuanya Ini sekitar jam 10 malam ya bun Ini aku udah malam angkatin bajunya Ini bajunya aku cuci di hari Sabtu Jadi di hari Sabtu pagi itu aku nyuci baju Aku jemur Habis itu kita pergi ke Depok Nah pas pulang-pulang ini semua bajunya udah kering Ini aku tipatin bajunya Sambil ditemani nonton video-video di Youtube nih bun Jadi aku itu paling suka nontonin video room tour Nontonin video kegiatan-kegiatan ibu di rumah kontrakan gitu kan Karena dengan aku nonton video-video yang mana Sama dengan aktivitasnya dengan aku Itu kadang aku banyak belajar disitu Misalkan cara ngambil videonya Oh dia bagus gitu kan Atau cara dia pengucapannya itu bagus gitu kan Nah aku sering belajar juga disitu ya Walaupun kadang masih jauh dari kata bagus Seperti video-video yang aku tonton Tapi gak apa-apa Karena namanya belajar Pasti berproses ya bun ya Dan satu hal jaga yang bikin aku termotivasi Bikin video-video itu Karena banyak banget kreator-kreator Yang mulai dari titik nol Dan setelah dia berhasil di konten ini Upload video Berhasil di dunia kreator lah pokoknya Itu dia bisa mengubah perekonomianya Dan itu sangat membuat aku Termotivasi dengan hobi aku Untuk ambil-ambil video Edit-edit video gitu Dengan kreativitas yang sebisa aku gitu bun Nah ini aku udah selesai Lipatin baju Tiba-tiba suami aku pulang Bawain belanjaan Jadi tadi aku nitip sama suami aku Minta dibeliin cabai Bawang dan ada terong juga Oke bunda Sampai disini dulu ya video aku Jangan lupa like, komen, dan share juga Semoga aku lebih termotivasi lagi Untuk bikin video-video yang lebih menarik Dan sampai jumpa di next video aku ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye